Halo sahabat gan aci ketemu lagi dengan Kak Nidom hari ini Kak Nidom akan menjelaskan bagaimana cara menyederhanakan pecahan jangan lupa subscribe dulu bagi yang belum subscribe klik tombol merah yang di bawah sesuai yang Kak Nidom sampaikan tadi Kak Nidom mau menjelaskan bagaimana cara menyederhanakan pecahan bagaimana cara menyederhanakan pecahan sudah tahu kan pecahan itu seperti apa kan jadi syarat untuk menyederhanakan pecahan adalah suatu pecahan bisa disederhanakan jika penyebut dan juga pembilangnya masih bisa dibagi dengan angka yang sama masih bisa dibagi dengan angka yang sama selain angka satu jadi kalau dibagi angka satu gak boleh bukan menyederhanakan namanya ya meribetkan kalau itu oke contohnya seperti apa Kak Nidom? contohnya gampang Kak Nidom kasih contoh 4 per 6 deh 4 per 6 nah kenapa sih gak boleh dibagi satu kalau dibagi satu semua angka pasti bisa 4 dibagi satu 4 6 dibagi satu 6 gak ada sederhananya sahabat Kenaji ya tetap 4 per 6 nah maksudnya disederhanakan itu dikecilin lagi angkanya oke caranya dibagi dengan angka yang sama jadi penyebutnya dibagi dengan angka yang sama pembilangnya juga dibagi dengan angka yang sama contoh tadi 4 per 6 nah kita cari nih 4 dibagi 2 bisa bisa oke kalau 6 6 dibagi 2 apakah bisa? bisa berarti kita bagi dengan angka 2 atas dibagi dengan angka 2 bawah juga dibagi dengan angka 2 4 dibagi 2 sama dengan 2 6 dibagi 2 sama dengan 3 berarti bentuk sederhana dari 4 per 6 adalah 2 per 3 kalau kalau itu kak kalau pecahan yang tidak bisa disederhanakan gimana? ciri-cirinya gimana kak? kanditam kasih contoh ya 5 per 16 deh 5 per 16 oke 5 dibagi 2 gak bisa 16 dibagi 2 bisa karena yang bawah bisa dan atasnya gak bisa berarti gak boleh sekarang dibagi 3 5 dibagi 3 bisa? gak bisa 16 dibagi 3 juga tidak bisa 5 dibagi 4 deh 5 dibagi 4 5 dibagi 4 juga gak bisa 16 dibagi 4 bisa berarti berarti gak boleh gak boleh dibagi 5 5 dibagi 5 terakhir nih terakhir 5 dibagi 5 bisa 5 dibagi 5 bisa 16 dibagi 5 gak bisa berarti juga gak boleh berarti ini sudah bentuk sederhananya dia sudah tidak bisa disederhanakan lagi 5 per 16 paham? paham kita masuk ke contoh soalnya contoh soal yang pertama 18 per 30 18 per 30 disini Kak Nidam akan menjelaskan ada 2 cara bagaimana cara kita menyederhanakan pecahan berikut yang pertama kita cari FPB nya dulu gimana cara nyari FPB gampang Kak Nanda sudah menjelaskan di video sebelumnya gimana cara nyari KPK gimana nyari FPB dan sebagainya ya KPK KPK kelipatan kelipatan apa yuk nah itu KPK coba nanti dilihat videonya Kak Nanda ini Kak Nidam langsung bersingkat aja ya kalau nyari dengan FPB berarti nanti kita juga menggunakan pohon bilangan dan sebagainya nah berarti ketemunya 6 oke ketemunya 6 kalau mencari dengan cara FPB 18 dibagi 6 bisa bisa 30 dibagi 6 bisa 18 dibagi 6 sama dengan 3 30 dibagi 6 sama dengan 5 berarti bentuk sederhana dari 18 per 30 sama dengan 3 per 5 itu kalau kalian mau nyari dengan cara FPB kalau mau nyari dengan cara yang kedua bagaimana cara yang kedua kita nanti akan menggunakan bilangan prima bilangan prima itu seperti apa kak bilangan prima itu nanti Kak Nidam jelaskan ya ini Kak Nidam kasih kasarannya jadi 2 3 5 dan seterusnya mungkin di video selanjutnya Kak Nidam mau menjelaskan tentang bilangan kan ada bilangan bulat bilangan caca bilangan prima dan sebagainya eh eh nanti Kak Nidam jelaskan deh oke 18 per 30 dibagi dulu dibagi 2 18 bagi 2 bisa bisa 30 dibagi 2 bisa 18 dibagi 2 sama dengan 9 30 bagi 2 15 sekarang kita bagi 9 dibagi 2 bisa gak bisa 15 bagi 2 juga gak bisa 9 dibagi 3 bisa bisa 15 dibagi 3 bisa 9 bagi 3 sama dengan 3 15 dibagi 3 sama dengan 5 berarti jawabannya sama ya seperti yang tadi Kak Nidam menggunakan cara pertama berarti jawabannya 3 per 5 gampang saya pergi nanti cara menyederhanakan pecahan itu mudah pokoknya oke Kak Nidam kasih satu contoh soal lagi untuk pecahan bagaimana cara kita menyederhanakan pecahan dengan bilangan prima contoh soal yang kedua 36 36 24 36 per 24 kita bagi dengan angka 2 dulu oke 36 dibagi 2 24 dibagi 2 sudah ketemu jawabannya benar jawabannya adalah 18 per 12 oke 18 per 12 wah panjang ini kalau dengan pilihan prima ya 18 sama 12 dibagi ya dibagi 2 bisa bisa 18 bagi 2 12 bagi 2 juga bisa sama dengan 9 per 6 dibagi 2 bisa gak 9 gak bisa ya gak bisa berarti kita bagi 3 bawahnya dibagi 3 bisa gak bisa 9 dibagi 3 6 dibagi 3 jawabannya benar 3 per 2 jadi bentuk sederhana dari 36 di eh 36 per 24 sama dengan 3 per 2 begitu sahabat gen haji paham ya sahabat gen haji paham paham banget gampang soalnya gampang sahabat gen haji seperti biasa kanida mau memberikan sedikit challenge buat sahabat gen haji coba sederhanakan bentuk pecahan bentuk pecahan berikut ini ya sahabat gen haji 12 per 24 12 per 24 berapakah bentuk sederhana dari 12 per 24 tulis jawabannya di kolom komentar jangan lupa like share dan juga komen sahabat gen haji oke buat sahabat gen haji yang mau request kak bahas ini dong kak bahas materi ini dong silahkan tulis di kolom komentar sampai jumpa di video selanjut selanjutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati